Selamat datang Yang berkata kembali private class D2022 Yang temeriakan dengan jajan-jajanan Hashtagal Dengan dusana 223 Ini candy, ini di roll Ini tempat ini masuk Ya, kita berikan untuk penggangan untuk Oti Wedding Dan Tia, Tia Remake Up Tempatnya di Kamang Rakyat Lawi Seserahan Pasar, Pasar, Cilok Sipu 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 Saya hormati Kepala Dinas Kepala Kampal BI Selami Yang saya hormati Bapak-bapak dari Ujung Aduh, Pak Timur, Pak Cangat Pak Dramil, Pak Aung Sek Dan saya hormati Kedua Dewan Pemudayanan Kabupaten Peker Yang saya hormati bahwa pelaku MKM yang seluruh memeriahkan acara ini dari seluruh member para pelihat yang ikut memeriahkan dan partisipasi aktif pada acara kita saksikan bersama berkat media sosial ada penyanyi kecil yang saat ini sedang viral kebetulan namanya kebalikan dari kita parel biogen parel misalnya adalah generasi Z dan generasi milenya ini sebuah ada 17 subsektor ekonomi kreatif salah satu diantaranya adalah seperti yang kita sama-sama bersama-sama bapak ibu adilin yang berbahagia menganggapi apa yang disampaikan kemudian parelian negara-negara terkait 650 calon atau yang mendaftar pada acara ini ternyata gagal setelah diseleksi hanya 4 pasangan yang disampaikan sesungguhnya sebelum pandemi COVID-19 kami pemerintah kabupaten tegar pada saat saya menjadi wakil bupati 3 tahun berturut-turut menyelegarakan acara isbat nikah setiap hari jadi kabupaten tegar kenapa kami saat itu menyelegarakan kegiatan isbat nikah persis seperti yang tadi bisa mekan oleh mas rakyat ternyata ketika kami melakukan upaya bagaimana agar kabupaten tegar menjadi kabupaten yang layak anak salah satu pentingnya adalah kepemilikan KTB kepemilikan kakar juga kepemilikan ke kelahiran disamping ke peserta komunisasi lengkap juga masyarakat yang penting kami memberikan perhatian terutama pada kepemilikan akhra kelahiran bagi anak-anak kita singkat cerita kami segerakan kesepat nikah selama 3 kali dan pesertanya memang sangat kandosias hanya di dalam perjalanannya memang ada beberapa kendala yang tentunya persyaratannya harus dilengkapi oleh para kaum disertai dan kaum berikutnya kami akan selenggarakan lagi ternyata tertutur dengan COVID-19 mudah-mudahan pergiatan yang tadi sudah dimasukkan kami bisa tanya-tanya dulu apa bisa mengejarakan pada tahun yang akan datang dan akan lebih sukses lagi manakala kami juga mendapatkan berkumpul dari panjirnya semuanya termasuk dari organisasi masyarakat masyarakat terbaiknya karena pada saat itu kami sukses melakukan sebuah fitur beberapa dalam jumlah banyak pasangan yang telah menikah waktu kita berkata ada seorang istri yang telah memiliki tujuh anak semupun belum memiliki akun penahiran begitu dipasilitasi sebuah tika oleh pemerintah agak berbahaya jendal yang bersahat yang menarikkan tujuh lembar akte penahiran buka putrinya sekaligus sambil menangis karena kondisi ekonominya memang sangat berbatas kemudian berkendala sebuah tanggapan bahwa ketika mau berusaha dengan diloperasi ini agak ribet dan itu yang berkali-kali saya sampaikan kepada teman-teman OPD bahwa kita semuanya harus memberikan kemudahan kepada seluruh keluarga Kabupaten juga kesan birokrasi ribet berkiparus kita hilangkan jauh-jauh dan di dalam perkembangannya juga semakin bagus kemarin pada saat dipakaran dari ulang tahun di pertingkatan Republik Indonesia dan sudah dipublikasikan oleh Radio Sari Al-UFM secara terus-terus pemerintah Kabupaten Negara melukau kunci nomor Bapak Kusianto nomor Tunggah Panggina Darulang 112 Bebas Berusaha kebutangan untuk Bapak Ibu yang berbahagia saya lagi mudah-mudahan yang berbasukan dari kedua pemindian bisa kami agerdakan di tahun 2023 yang akan datang akhirnya saya sampaikan selamat kepada saudara-saudara kita ada empat pasangan kalau ini dihadirkan apa dari yang telah sudah atau belum Pak Kepala Kabupaten ada empat pasangan tiga pasangan sudah melakukan angkat nikah tentu atas nama pembaikan Kabupaten Tegar kami menyampaikan selamat kepada tiga pasangan yang telah melaksudkan pernikahan terima kasih kepada vanitia yang telah membantu mereka yang berkendala menggelar hajat pernikahannya hingga para pasangan ini akhirnya bisa mendapatkan kelepasian hukum atas status pernikahannya dan luar biasa acaranya tentu lebih meriah berikan melakukan akar nikah di rumahnya masing-masing selamat menemui hidup baru barukah terima kasih dan bahagia menjadi keluarga yang sakingan baluk terang warung sampai akhir hayat ibu bapak saudara-saudara semuanya ibadah nikah adalah berupakan ibadah yang terindah dan bisa ditanyakan kepada bapak bapak ibu yang sudah melangsungkan pernikahan tentu paling menyenangkan duduk berdua menghabiskan waktu bersama bercanda bahkan saling menyuap pemakanan semuanya bernilai ibadah saya sangat berharap pernikahan empat pasangan ini menjadi pernikahan yang pertama dan yang terakhir cukup sekali ini saja meskipun nikah itu senang jangan sampai terus menjadi senang menikah meskipun menyenangkan jangan sampai menjadi orang yang senang menikah kira-kira paham apa gak ini dan seiring dengan berjalan nyawa perselisian di dalam keluarga itu pasti ada apalagi daerah digital saat sekarang ini baik hati-laki laku sering tergoda oleh pembaharan-pembaharan yang ada di media sosial wah ini kok ganteng banget bagi ibu ya panjang dengan yang melangsungkan pernikahan kali ini jangan sampai punya mimpi untuk mendapatkan pasangan yang sempurna tidak mungkin ada pasangan yang sempurna upaya kan seperti hanya kita memiliki sesuatu yang lama akan tapi bagaimana sesuatu yang lama itu terasa baru terus kalau kita sekalian mencintai sesuatu yang baru itu memang baca rumah baru senang sepeda baru senang mobil baru senang apalagi istri atau suami baru bagaimana memelihara kepunyaan manjernan yang nyaman sudah nikah 20-25 baru untuk perasa baru terus ini yang harus dicatat maka kesetiaan pada pasangan dan keluarga serta keimanan pada hukum dan janji Allah akan menjadi benteng terkuat yang akan melindungi pasangan suami istri dari kuda penceritakan karena perbuatan terlarang ini sekarang sudah tidak lagi didominasi oleh bapak-bapak ternyata banyak bibir yang selingkut juga terima kasih